Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Rio Rio Hasport Di awal perjumpaan kita kali ini Oh iya, sebelumnya kami mohon maaf Kalau kami bikin videonya selalu telat Kenapa demikian? Karena kami sibuk di dunia nyata Sebab ya, kalian tahulah Kami juga punya keluarga Yang harus dinafkahin Masa fokus di Youtube terus sih Bisa kelaparan kan Keluarga kami Di awal perjumpaan kita kali ini Kita akan bahas sedikit soal Yang banyak yang nanya nih Yakni soal match fixing Di tahun 2018 silam Yang tersangkanya Salah satunya itu petinggi PSS Sleman Nah, kejadian itu kan terjadinya Saat pertandingan antara PSS Sleman Persus Madura FC di 2018 Kami klarifikasi dulu Sebab menurut Vigit Waluyo Bukan cuma pertandingan itu saja Yang dia match Atau dia setel ya Tapi pertandingan-pertandingan lain pun Di PSS lain pun Kabarnya dia juga yang menyetel Tapi yang paling mencolok dan ketahuan Adalah laga PSS Sleman Madura FC Kan yang ditanyakan itu Apakah Madura FC ini terlibat Atau tidak Dan kemana Madura FC ini Apakah menjadi Madura United Gitu kan yang ditanyain Sebenarnya pertanyaan ini tuh Ditanyakan sama yang Baru tau bola aja sih Karena kalau yang udah lama Ngikutin channel ini Pasti udah pada tau semua jawabannya Madura United itu Bukan Madura FC ya Bukan 100% Bukan Jadi Madura United ini bukan Madura FC ya Madura United itu Lahir di tahun 2016 silam Saat itu Ahsanul Kosasi ini Membeli klub asal Jawa Barat Bernama Pelita Bandung Raya Alias PBR Dan diubah menjadi Madura United Jadi jelas ya Madura United ini Berbeda dengan Madura FC Dan kejadian ini kan Terjadinya di 2018 Nih di Liga 2 Sementara kan Madura United Di 2018 Udah di Liga 1 dong Berarti kan dua klub yang berbeda Itu aja sih secara simpelnya Nah lalu Madura FC ini apa Madura FC Awalnya bernama Persebo Bondowoso Yang lahir di tahun 1970 Tapi di tahun 2016 Tim ini pilot Dan akhirnya bergabung dengan Klub asal Palembang Yang ini PS Musiraya Dan berganti nama menjadi Persebo Musiraya Tapi ini pun cuma bertahan setahun Sebab setahun kemudian Tim ini kembali pilot Dan dibeli oleh pengusaha Asal Madura Dan akhirnya Pindahlah ke Madura Dan berganti nama Menjadi Madura FC Yang bermarkas Di Sumeneb Madura 2018 Tim ini masih ikut Liga 2 Tapi setelah itu Tim ini bubar Karena Kesulitan Ekonomi Barulah di tahun 2021 Tim ini Bangkit lagi Dan mendaftar Dan main Di Liga 3 Lah kok Liga 3 Ya iyalah Di 2018 Lalu tim ini kan Terdegradasi Ke Liga 3 Tapi lantaran Kita tahulah Musim kemarin Liga 3 ini Disetop Dan acak-acakan Akhirnya tim ini pun Hilang tanpa jejak Bahkan Di musim ini Di Liga 3 Tim ini Gak ada Sama sekali Nih Daptar tim Liga 3 Jawa Timur ya Dan ini Deretan Daptar tim Asal Madura Disini cuma ada Persesu Sumenep Perseta Sampang Persepam Pemekasan Perseba Bangkalan Gak ada yang namanya Madura FC Kami pun coba Meneliti ke situs PSSI Jawa Timur Tapi gak ditemukan Arsip Kemana Madura FC Tapi yang kami tahu Jika Presiden terakhir Madura FC Ini katanya Adalah FIGIT WALUYO Tapi ini pun Belum ada Berita yang valid Benar Apa enggak nih FIGIT WALUYO Ini pemilik Madura FC Tapi Kalau benar FIGIT WALUYO Ini pemilik Madura FC Ini kan aneh Kenapa aneh Kenapa di 2018 FIGIT ini Meminta Memenangkan PSS Leman Entahlah Kami pun gak tahu Dan deadlock Kami mencari info Soal ini Yang pasti disini Kami udah jawab ya Madura FC ini Berbeda dengan Madura United Dan ini pasti ada yang nanya lagi Berarti kalau Madura United ini Saudaraan ya Bang sama PSI Kan Madura United ini Tadinya PBR Ya gak juga Sebab PBR itu Kan tadinya Ini Pelita Jaya Jayakarta Jakarta loh Terus juga berganti nama Jadi Pelita KS Atau Pelita Krakatau Stil Ganti nama lagi Pelita Jaya Karawang Ganti nama lagi Pelita Bandung Raya Jadi gak ada Sama sekali hubungannya Dengan Bandung Ataupun Jawa Barat ya Makanya Kita tunggu aja Hasil penyelidikan Tim Satgas Anti Mafia Bola Apakah Madura FC ini Terlibat Match Fixing Di 2018 ya Dan siapakah Pemiliknya Dan kemana Sekarang Madura FC Oke Kita akan Bedah sedikit ya Soal naturalisasi Soalnya ini Lagi rame banget Dan ribet banget Banyak orang Yang keblinger Sok pinter Tapi Gimana ya Di Indonesia ini Banyak orang bodoh Yang sok pinter Tapi jarang banget Orang pinter Pura-pura bodoh Nah PSSI sekarang ini Kan gencar banget nih Lagi naturalisasi Yang terbaru kemarin Jay Ijes Dan Tom Hay Dan beberapa pemain lainnya Cuma Disini bedanya Mungkin ya Orang-orang jadul itu ya Menganggap Yang di naturalisasi ini Masih orang asing Nah ini harus diubah Pemikirannya Atau mungkin apa ya Ketutup kali Pemikirannya Kalau dulu Oke lah Kami pun jengkel Sama naturalisasi Kenapa demikian Sebab yang di naturalisasi ini Orang asing Murni orang asing Loh Gak ada darah Indonesianya Nah kalau sekarang Kita lihat Yang di naturalisasi itu Anak Indonesia Kebanyakannya Mereka ini memiliki Darah Indonesia Sekarang gini aja deh Secara simpelnya Lu atau kita lah Orang Indonesia nih ya Nikah sama orang asing Terus anak kita ini Apa namanya Blasteran kan Tapi punya darah Indonesia kan Separuh Indonesia Separuh asing kan Tapi tetap punya darah Indonesia kan Ya ini orang Indonesia Seperti kita juga Sekarang Dia ditinggal milih Mau ikut warga siapa Misalnya Bapaknya orang Indonesia Ibunya orang asing Tinggal milih aja Mau ikut bapaknya Atau ibunya Kan gitu aja Secara sederhananya Jadi yang di naturalisasi Sekarang ini Bukan orang asing Orang Indonesia Cuma mereka ini Belajar Memilih belajar Di luar negeri Kenapa demikian Sebab di Indonesia ini Masih minim Jenjang karir Di usia belia Kita kasih contoh Tristan Alif Yang lahir di Indonesia Punya skill bagus Sempat juga Berguru ke luar negeri Tapi apa Setelah ya balik ke Indonesia Dan sampai sekarang Gak tahu Dimana nasibnya Makanya banyak Keluarga kita Yang menikah Dengan orang luar itu Mereka ini Anaknya ini Disekolahin Di luar negeri Karena disana ini Jenjang pendidikannya Terjamin Bahkan begitu juga Dengan sepak bolanya Kita ambil contoh Jordi Amat deh Dia ini kan Keturunan Sulawesi Utara Bahkan dia ini Keturunan Raja Siak Di Sulawesi Utara Tapi lantaran Neneknya Si Jordi ini Menikah dengan orang Spanyol Ya mau gak mau Si neneknya ini pun Dibawa ke Spanyol Dan lahirlah Ibunya Si Jordi ini Sekarang Coba kalau si Jordi ini Sekolah di Indonesia Apa mungkin Bisa seperti sekarang ini Gitu aja sih Simpelnya Jadi menurut kami Naturalisasi yang sekarang Sudah benar Sebab yang diambil Adalah anak Indonesia semua Tapi kan yang mereka Rebutin sekarang ini Dengan embel-embel Terus kalau sibuk Naturalisasi Pembinaan Usia Dini Di Indonesia Gimana Talenta lokal Indonesia Gimana Akan tersingkir dong Kalau itu Tanyain tuh Sama yang Ngurus PSSI Yang dulu-dulu Kenapa Grassroot Gak diberesin Gak dibikin Profesional Terus juga Kenapa Kejuaraan Usia Dini Gak ada Epa aja Mencla-mencle Makanya Kalau orang-orang Menyalahkan PSSI Yang sekarang ini Sepenuhnya Menyalahkan PSSI Sekarang ini Gak terlalu Benar juga PSSI yang sekarang ini Menurut kami Cuma Menyelamatkan Anak-anak bangsa Yang terbuang Di luar negeri Dan Daripada Diambil negara lain Lebih baik kita Ambilkan Yang tujuannya Apa Saat Eto dipilih Jadi ketum PSSI Dia ini kan Melihat Ranking Indonesia Ini 150 Kebawah 167 Gimana Nah ini kan Sulit nih Mau ngapa-ngapain Di liga Champion Asia Wakil Indonesia Ini sulit Sulitnya Dapat jatahnya Sebab Rankingnya Rendah Yang harus Dapat Dua wakil Di champion Asia Ini Cuma Kebagian Satu Itu pun Jalurnya Playoff Lagi Coba Kalau Ranking Kita Ini Di atas 100 Atau 100 Dunia Minimal Kan Jata Di Asia Utuh Gak Juga Pake Jalur Playoff Tapi Kan Gak ada yang mikir Kesitu Terus Apalagi Gunanya PSS Ini Naikin Ranking Indonesia Supaya Pemain Indonesia Ini Berkarir Bisa Berkarir Di Liga Utama Eropa Sekarang Kita Lihat Aja Apakah Dulu Sebelum Ranking Indonesia Ini Naik Ada Gak Pemain Lokal Kita Bisa 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 Gaji Pemain Lokal Kita Pun Akan Naik Yang Ini Yang Dikerja Oleh PSSI Tapi Orang Orang Ini Yang Ngakunya Lokal Pret Ini Nggak Ngerti Bukan Nggak Ngerti Sih Mereka Ini Orang Orang Sakit Hati Sebab Kebanyakan Orang Orang lokal pretin adalah wajah-wajah lama di PSSI Mereka ini dulu pernah gagal di PSSI Dan ini nyesek buat mereka Sebab PSSI ini kan lumbung duit Makanya digoyanglah PSSI yang sekarang Biar mereka bisa menghancurkan PSSI yang sekarang Dan mereka bisa naik lagi Yang terbaru ketua paguyuban supporter Indonesia Ignatius Indro pun mengkritik PSSI yang gencar naturalisasi Katanya ini akan hancurkan talenta lokal muda Harusnya PSSI ini benahi dulu pembinaan usia muda Ketimbang sibuk menaturalisasi Nah sekarang yuk kita cek fakta Grassroot Sejak Erick Thojo jadi ketua umum PSSI sudah jalan Bahkan pemain usia muda kita sudah ada yang juara Kemarin di kompetisi internasional seperti PRC12 kemarin Yang juara CCFA di Thailand Belum lagi di dalam negeri Ada yang namanya EPA EPA sudah jalan Nusantara Open kemarin sudah jalan Dan lain-lain Ini semua kan perubahan atau pembinaan talenta muda kita Kalau sekarang belum ada Liga U17 Liga U15 Dan Liga di bawahnya Ya karena Liga 1, 2, dan 3-nya saja masih berantakan Makanya kalau kita perhatikan Dan ucapan dari ketum PSSI yang pernah bilang Liga 3, 2, dan 1 akan jalan Dan jalankan Terus Liga Putri kabarnya akan jalan Tapi gak jalan juga Karena terhalang pemilu dan sponsor Begitu juga dengan Piala Indonesia Terhalang pemilu dan sponsor Salah siapa? Salah PSSI yang dulu Kenapa itu kas uang di PSSI itu kosong? Kenapa PSSI gak punya sponsor? Emang lu kira jalanin kompetisi itu gak butuh duit apa? Emang lu kira nyari sponsor itu gampang apa? Liga mah gampang Tinggal jalanin Kalau ada sponsornya Ya kalau gak ada sponsor Gimana mau jalan? Siapa yang mau bayar? PSSI PSSI duitnya dari mana? Kan PSSI kasnya kosong Yang ada PSSI numpukin hutang tuh 100 miliar lebih Ngerti dong sekarang? Liga 1 musim ini Ternyata tinggal menyisakan 11 pekan lagi Sebab Liga 1 musim ini ada 34 pekan Dan 23 pekan sudah dijalani Kita disini gak bicara soal siapa juaranya Sebab 4 tim teratas kan akan diadu lagi Tapi kita akan lihat nih intip nih Siapa yang akan terdegradasi Saat ini ada 3 tim terbawah Ya ini Arema di posisi 16 Persikabo di posisi 17 Dan Bayangkara FC di posisi 18 Mungkin kita akan sulit Menebak siapa yang akan terdegradasi Meskipun saat ini Bayangkara FC Jadi juru kunci Dan seolah sulit bangkit Tapi kita tahu Selain Persikabo 2 tim terbawah ini adalah 2 tim anak emas PSSI Arema jelas Tim ini adalah tim yang ditakuti oleh PSSI Entah apa sebabnya Pasalnya sebesar apapun Kesalahan Arema Tetap gak ada hukuman Sementara Bayangkara FC kita tahu Tim ini milik penguasa Liga Yakni milik Pori Nah ini kami cuma nanya loh ya sama kalian Apakah 3 tim terbawah ini Udah cocok nih yang terdegradasi Sebab kalau di internet dan medsos 3 tim ini yang paling cocok nih Untuk terdegradasi Meskipun Persikabo ini sangat disayangkan ya Nah kita akan intip nih Peluang 3 tim ini untuk lolos Yang pertama Arema Di putaran 2 ini Arema sudah diizinkan pulang kandang Alias main di Malang Sementara justru sebaliknya Tim-tim lain Justru diusir dari markasnya Sebab stadionnya akan direnovasi Yang terbaru salah satunya adalah Persib Persib sudah dipastikan akan ngungsi nih Di putaran 2 ini Kenapa demikian? Sebab selain GBLA Ternyata SJH pun akan direnovasi Persib bisa aja main di Pakansari Tapi ini gak mungkin Sebab Pakansari pun sedang direnovasi Maka kemungkinan Persib ini akan kembali Terluntah-luntah lagi nih Seperti musim-musim sebelumnya Dan ini mungkin saja akan mengganggu Konsentrasi Persib dan akhirnya gagal lagi Lalu Persikabo Tim ini bisa disebut akan menjadi tumbal Sebab tim ini tuh penuh kontroversi Selain terusir dari Pakansari tim ini pun Kita lihat ya Di paru musim ini terlalu banyak Dicurangi sama wasit Sementara Bayangkara FC Ini jor-joran justru beli pemain Atau ambil pemain bagus Yang kami pun gak tau Dari mana duitnya Dari mana duitnya? Soal kandang Bayangkara FC Ma'aman Bayangkara ma'am Boleh main dimanapun Bebas main dimanapun Tanpa harus bayar sewa Ya iyalah Mana ada polisinya wasitadeon sih Jadi meskipun tim ini Jadi juru kunci saat ini Pasti akan ada trik-trik Yang digunakan agar selamat Terus yang bahaya siapa? Tentunya selain Persikabo Yang bahaya adalah Persisolo dan Persita Tanggerang Sebab dua tim ini Ada di atas tiga tim terbawa tadi Jadi harapannya tiga tim ini Persita, Persisolo dan Persikabo Yang pertama PSS Sleman Degradasi Sebab matfixing Yang kedua Harapannya adalah PSSI ini adil Gak pandang bulu ya Kalau yang harus degradasi tim Anu ya Degradasi aja Harapan yang ketiga Far segera dipasang Sebab jika Far Gak dipasang Tentu akan ada Seribu cara Buat tim-tim anak emas Yang dibawa itu Untuk keluar dari zona Degradasi Kalau tebakan Mimin sih Tetap ya Dua tim ini Dua tim anak emas PSS yang ada di bawah ini Gak akan terdegradasi deh Pasti akan ada hal-hal aneh Yang diluar dugaan Yang akan dilakukan Di sebelas pertandingan terakhir ini Terima kasih telah menonton!